Jadi, makanya konsepnya adalah konsep lari, jadi pada saat lo lari, cuk-cuk-cuk diliat dari belakang, weh, ada orang lari nih. Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue, Ymohem Hayros, di channel Topscore TV. Sebelumnya gue udah nge-review sepatu Ventella, kali ini gue juga akan mereview kembali sepatu dari brand lokal namanya 910. Nah, seperti yang gue pake nih, run now or never. Asik, dia bilang lari sekarang atau gak usah lari aja. Wah, ngancam banget nih, kayaknya. Gak begitu konsepnya. Maksudnya adalah kalau bisa lari sesegera mungkin supaya lo bisa olahraga. Apalagi di situasi kayak begini, di mana olahraga berkerumun itu sebaiknya dikurangi. Kayak gue nih, gue udah 1 bulan gak main bola, dan gue menghindari ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip gak pernah gue temui sebelumnya. Kecuali Tim Topscore atau videographer ini, gitu lah, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena ya, kali ini gue akan mereview sepatu dari 910, yang memang belakangan 910 itu semenjak launching Guess Echiden. Kalau lo tau, mungkin Guess Echiden udah sold out di mana-mana. Jadi udah lo saat ini belum bisa menemukan lagi Guess Echiden. Kabarnya, Guess Echiden akan di-restock. Tapi mungkin sekitar memakan waktu 2 bulan sampai 3 bulan lagi bisa jadi awal tahun depan. Tapi itu adalah sepatu era pencerahan yang 910. Nah, gue pernah pakai sepatu itu untuk lari, 8 kilo doang, dan itu rasanya sepatu baru gitu ya. Sepatu baru dipakai lari 8 kilo, rasanya enak banget gitu, dan itu menurut gue worth it sangat. Nah, sepatu yang gue review kali ini adalah sepatu setelah itu, keluar juga sepatu running juga. Tapi kalau untuk yang Guess Echiden diklaim bisa untuk full marathon, yaitu 42 kilometer. Nah, ini katanya diklaim untuk half marathon aja, 21 kilometer. Cuman kalau menurut gue, himbawan dari 910 ini sifatnya dinamis ya. Artinya kalau lo mau pakai converse buat full marathon juga bisa aja. Cuman maksudnya nanti rasanya agak sakit lah mungkin. Karena memang tidak ditujukan untuk sepatu tersebut. Nah, sepatu ini namanya adalah HZ. Sepatu dari 910 ini, waktu launching konsepnya itu kayak night run gitu. Jadi lari malem-malem. Ya, kalau menurut gue belakangan udah mulai 910 ini mikirin sosial medianya gimana gitu ya, hasilnya gimana dan lain-lain. Otomatis sepatu HZ ini juga salah satu sepatu yang sama cepetnya kayak Guess Echiden meskipun stoknya lebih banyak. Nah, gitu. Penasaran sama sepatunya kayak gimana? Ini dia sepatunya. Nah, sepatu yang gue pegang ini adalah 910 HZ. Kalau lo lihat, dari kamera situ kelihatan ya, bentuknya seperti perahu ya, outsole-nya. Nah, ini adalah ciri-ciri sepatu yang memang layak untuk digunakan menjadi sepatu lari ya. Karena ketika lo lari ada bouncing bentuk kaki lo seperti ini. Jadi pada saat lo melari dan memulai lagi itu disebutnya traksi, jadi lebih enak kalau misalkan lo menggunakan sepatu yang bentuknya kayak begini. Tapi kalau misalkan lo, sekarang gini, lo lihat sepatu lo kayak gimana. Kalau bentuknya perahu kayak begini nih, outsole-nya kayak U gitu ya. Nah, itu cocok dijadiin lari. Tapi kalau misalkan bentuknya rata, kayak sepatu-sepatu yang di Tops Urban ini kayak gini nih. Misalkan yang gue ambil nih, kayak gini nih. Nah, ini nggak cocok dipakai lari karena outsole-nya rata. Kira-kira kayak gitu ya, Tops. Paham? Sampai sini? Nah, antara guys Echiden dengan HZ, ini sebenarnya mirip-mirip ya. Terutama di bagian upper. Jadi di bagian uppernya itu ada bratable upper. Terus juga mereka menyebutnya membrane mesh. Jadi membrane itu adalah lapisan kulit paling tipis ya, sebetulnya. Dan ini transparan. Jadi kalau lo lihat dari sini, pada saat lo masukin tangan lo di sini nih, kelihatannya transparan. Nah, ini teknologi sebenarnya udah diproduksi oleh Eagle, udah pernah dipakai oleh Eagle. Udah juga dipakai oleh Nah Project, udah juga dipakai 910. Dan di beberapa sepatu lain. Nah, selama sepatu itu casual, kalau menurut gue layak. Juga sepatu lari layak, tapi kalau sepatu bola kayak begini model akan langsung hancur. Kena bola langsung bergesekan akan langsung hancur. Nah, membrane mesh ini sebenarnya kelebihannya adalah sepatu akan terasa sangat ringan. Tapi kalau misalkan kekurangannya, sepatu akan mudah sobek. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau menurut gue, sepatu ini dia ngakalin ya, ujung-ujungnya nggak membrane. Jadi ujung-ujungnya dilapisin lagi sama TPU gitu. Jadi kayak taku gitu. Dan itu membuat pada saat lo lari, bagian-bagian yang mudah terkikis itu nggak terlalu terkikis banget. Nah, selain itu kalau misalkan lo lihat shape-nya ya, Topps. Lo lihat shape-nya, bentuknya ya sepatu lari banget ya. Bentuknya sepatu lari banget. Dan logo 910-nya juga udah logo 910 yang baru. Bukan 910 yang sebelumnya, ini udah logo 9 yang baru. Lalu kalau misalkan lo lihat di bagian belakang sini nih, ini ada reflektor. Jadi kalau misalkan kena cahaya, ini akan memantul kira-kira kayak gitu. Jadi makanya konsepnya adalah konsep lari. Jadi pada saat lo lari, cuk-cuk-cuk dilihat dari belakang. Wih, ada orang lari nih gitu. Nah, jadi biar ketahuan tiba-tiba disrempet kan gara-gara nggak kelihatan nggak enak. Nah, makanya konsepnya night run. Nah, selain itu, ini warnanya kalau menurut gue kontras banget ya. Jadi enak banget kalau lo lihat di warna-warna silvernya, warna-warna hitamnya. Itu kelihatan kontras banget. Terus juga kalau kita ke outsole-nya. Tadi upper ya, sekarang di outsole-nya. Dia juga tersedia rubber. Tapi meskipun nggak sebagus gas echidon yang full rubber. Tapi ada rubber di bagian ujung-ujungnya aja. Nah, bagian ujung-ujung ini. Mungkin ini adalah bagian yang dianggap oleh 910 akan mudah terkiki sehingga yang ditaruh ujung-ujungnya aja. Paham sampai sini? Sebelum itu, gue akan juga masuk ke insole-nya. Nah, insole-nya sama kayak insole-nya gas echidon. Dia ada insole namanya hexagon. Nah, bentuknya hexa, segi 6. Nah, hexagon ini akan membuat lo lebih empuk pada saat berlari dan juga lebih ringan. Karena busanya nggak full kayak gitu. Jadi kayak mau ngurangnya ya, meskipun cuma beberapa puluh gram doang gitu ya. Oke, itu warna yang pertama. Berikutnya, gue taruh dulu. Ada warna yang kedua, ini dia warnanya. Nah, banyak orang yang lebih suka warna ini. Dan gue pribadi pun lebih suka warna ini. Hitam ketemu stabilo digunakan lari saat malam. Itu rasanya spesial banget. Jadi kayak outstanding itu, mencolok lah ya. Dan kalau menurut gue, memang sebenarnya kalau lo pelari, sepatu yang oke itu sepatu yang mencolok ya. Gue sih pribadi ngerasa bahwa kalau kita olahraga, enaknya sepatu yang mencolok. Kalau kita bergaya casual, enaknya sepatu yang nggak mencolok. Menurut gue, gue nggak mungkin pakai sepatu jeans, sepatu gue kuning. Itu udah nggak mungkin tuh. Tapi kalau misalkan gue main bola, sepatu gue kuning, pink. Itu nggak masalah. Karena menurut gue, pas lagi main bola, kita harus mencolok. Supaya temen kita sedihnya kenal sama kita. Nah, begitu pun. Kalau lari, item hijau ini menurut gue paling recommended. Untuk lo bisa dapatkan di topscore segera. Atau di toko-toko lain juga nggak apa-apa. Nah, sepatu ini gue rekomendasikan untuk lo semua lari. Ya nggak usah tinggi-tinggi lah ya, sampai 10K lah ya. Setelah sebelum-sebelumnya, kita semacam bingung dengan 910. Katanya sepatu lari, tapi sepatunya nggak cocok juga pakai lari. Tapi hari ini sepatu 910 adalah sepatu-sepatu lari semua. Dan menurut gue ini kabar baik buat lo semua, para penonton topscore TV. Kalau misalkan lo pakai sepatu lari dan bingung mau nyari sepatu lari lokal apa, sikat aja, ada brand 910. Dan ini bisa lo dapatkan di topscore, nanti linknya ditaruh di deskripsi, ataupun di toko-toko lain. Lo juga bisa langsung follow Instagramnya, at910shoes, 910shoes. Dan lo bisa langsung lihat-lihat nanti akan ada gebrakan apa lagi. Kalau menurut gue, mereka sekarang udah keren, launchingnya juga udah dikonsep-in. Oke, ini dia dua-duanya sepatu dari 910shoes bernama Hazze. Nah, Hazze atau Hazze, ya whatever you said lah ya. Pokoknya tulisannya H-A-Z-E. Nah, ini sepatunya dua-duanya tersedia di topscore. Kalau misalkan lo mau couple, mungkin larinya malam-malam. Lari malam-malam berdua. Ya, kalau couple-an jangan lah, jangan lari malam-malam lah. Siang-siang aja nggak apa-apa, jadi banyak yang bisa ngontrol ya. Nah, ini bisa lo dapatkan di topscore, linknya tersedia di deskripsi, atau mungkin lo mau sikat di toko-toko lain juga nggak masalah. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Topscore TV. Jangan lupa dukung terus perkembangan brand lokal. Ini 910 brand lokal. Bajunya juga lokal. Topi gue lokal, cana gue lokal. Sepatu gue lokal, sendal gue lokal, semuanya lokal. Dan ini gue review di toko lokal, namanya Topscore Urban. Langsung aja follow Instagram kita, nanti juga link taruh di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax